Hai Sobat Youtuber, pada minggu sebelumnya kita membahas 10 bendungan terbesar di Indonesia, namun untuk kali ini Mata Fakta akan menjawab komentar dari saudara kita Roy Saputra. Jangan lupa dengan bendungan semantok katanya, oleh karena itu bendungan semantok termasuk bendungan terbaru 2022, jadi belum banyak dikenal dan dibahas di media, untuk itu dalam pembahasan video kali ini Mata Fakta akan mengoreksi informasi tentang seputar bendungan semantok Jawa Timur. Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini. Bendungan semantok merupakan bendungan terbesar di Asia Tenggara Indonesia, bendungan ini tepatnya berlokasi di Dusun Kedung Pingit, Desa Sambikrep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan semantok dibangun pada bulan Desember tahun 2017, dengan tipe zonal inti tegak yang memiliki panjang puncak bendungan 3.100 meter, dan tinggi 38,5 meter. Dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pur melalui dua paket pekerjaan, paket satu oleh kontraktor pelaksana PT Berantas, KSO dan kemudian paket dua menggandeng PT Bahagia Bangun Nusa, juga PPT Hutama Karya, dengan nilai anggaran sebesar 1,17 triliun rupiah. Dan dimulainya pengisian air pada bulan Juni tahun 2022, dengan desainnya memiliki kapasitas tampung sebesar 32,67 juta meter kubik, yang sumber mata airnya berasal dari Sungai Sumantok, dengan luas area genangan 365 hektare. Bendungan semantok difungsikan untuk meruduksi resiko banjir sebesar 137 meter kubik per detik, pada wilayah hilir yang dialiran Sungai Sumantok saat musim hujan tiba. Sungai Sumantok memiliki panjang sekitar 18,19 dan daerah tangkapan air sekitar 54,032 km persegi, dan volume aliran masuk rata-rata 64,77 meter kubik per tahun. Bendungan semantok selain untuk pengendalian banjir juga dimanfaatkan untuk irigasi pesawahan dalam rangka mendukung produksi pertanian pangan yang berkelanjutan. Dengan kehadiran bendungan semantok, sebagai upaya pemeliharaan sungai di wilayah hilir, bendungan sebesar 30 liter per detik, serta penyedia air baku sebesar 312 liter per detik, untuk wilayah kecamatan Rejoso, di samping itu juga bendungan semantok memiliki potensial, sebagai destinasi pariwisata di Jawa Timur dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan selesai dibangunnya bendungan semantok, nantinya akan menambah daftar bendungan yang berada di Jawa Timur, diantaranya bendungan gongseng di Kabupaten Bojonegoro, bendungan bendo di Kabupaten Ponorogo, bendungan tugu di Kabupaten Trenggalek, dan bendungan tukul di Kabupaten Pacitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!